Rumah sakit umum daerah Kayu Agung saat ini kekurangan ratusan tenaga PNS. Berdasarkan beban kerja, seharusnya tenaga PNS yang tersedia di RSUD Kayu Agung sebanyak 1.100 pegawai. Nyatanya yang ada hanya 253 orang. Kekurangan ratusan tenaga PNS di RSUD Kayu Agung otomatis mempengaruhi pelayanan di rumah sakit. Tenaga yang ada saat ini berjumlah 717 orang, baik PNS maupun non-PNS. PNS yang tersedia berdasarkan beban kerja, seharusnya 1.100 orang. Sementara yang tersedia saat ini hanya ada 253 orang sehingga mengalami kekurangan sebanyak 847 orang lagi. Kabak Teta Usaha RSUD Kayu Agung, Fuad mengatakan penyebab banyaknya kekurangan tenaga PNS di RSUD Kayu Agung karena Pemkap Oki terlalu minim menerima CPNS untuk ditempatkan di RSUD Kayu Agung. Contoh, pada tahun sebelumnya hanya menerima satu orang PNS saja di RSUD Kayu Agung untuk tenaga dokter. Sebagai solusi menutupi banyaknya kekurangan pegawai yakni dengan memperdayakan tenaga pegawai yang ada dan berharap Pemkap Oki ke depan memberikan kuota CPNS yang memadai untuk RSUD Kayu Agung. Sekarang kekuatan tenaga rumah sakit yang ada sekarang 717 pegawai, baik yang PNS maupun non-PNS. Bagi dokter, apa-apa saja? Berdasarkan beban kerja kita, kalau berdasarkan beban kerja itu yang PNS-nya itu seharusnya 1100 pegawai PNS tapi yang ada cuma 253. Untuk stok obat-obatan berikut darah di RSUD Kayu Agung hingga saat ini cukup memadai. Dari Ogan Komri Ilir, Fitri Adi Ayews melaporkan.